Tiga, jadi pertama kita sudah melakukan sosialisasi ke Kepala Sekolah SD, khususnya guru kelas 6, karena ini bicara BPDB berarti yang berkepentingan guru kelas 6. Tiga, hasil informasi di omongani kota, kita harus berkomunikasi dengan camat. Hari ini nanti kita buat edaran ke camat, ke lurah, sama ke porong terwek. Jadi kalau ada masyarakat kita berkuali, agar masyarakat kota Bekasi betul-betul merasakan penerimaan pencerahan di Baru. Saya yakin mungkin teman-teman di sini sudah beberapa tahun jenis Sekcam ya, apa maaf, kasih kesos. Dari tahun ke tahun pasti banyak yang datang ke camatan menanyakan mengenai BPDB. Perlu juga disampaikan, 7 Juni itu adalah pelaksanaan BPDB untuk SMA. Kalau untuk kota Bekasi, khususnya BPDB online dari dekat SD, dari SD, dari SMP itu dilaksanakan 14 Juni. 14 Juni itu pendaptaran, 14 Juni. Tanggal 8 Juni sampai tanggal 11 Juni itu adalah sosialisasi. Salah satunya adalah ini yang ada di sini. Jadi kita sosialisasi ketiga. BPDB tahun ini kita agak berbeda dengan tahun paling. Saya jelaskan di SD. Tahun ini SD, untuk jonasi dari TKK SD, untuk jonasi itu kita berikan 82%. 82% itu dibagi dalam kotanya 77%, luar kotanya 5%. Karena evaluasi terutama kalian, di daerah udara setimun, ada kesos setimun ya. Ada ya. Nah itu, yang sekolah di dunia jaya, boleh menerima masyarakat berbatasan dengan dunia jaya. Itu kuatannya 5%. Yang jadi lucu sekarang, DKI Jakarta pagi, DKI Jakarta tidak mau menerima buah doa kotak masing. Di kaos BPDB-nya. Jadi yang daerah pola gede, pola gede itu, yang luang buah ya. Itu SMP luang buah ya itu tidak mau menerima masyarakat kotak masing. Berarti nanti akan berponong-ponong. Yang tidak bisa di Jakarta, masuk ke SMP di pola gede itu SMP 6. SMP 6 ya. Jadi itu. Karena PPDB tahun ini, DKI Jakarta tidak menerima warga perbatasan. Kalau patah bukasi masing-masing. Perbatasan itu hanya perbatasan DKI, Kabupaten Borbon, DFO, Kabupaten Bukasi. Nah semua. Yang perbatasan dengan kita lihat di peta yang ada di sini. Termasuk Batar Kepang. Batar Kepang ada ya? Nah Batar Kepang itu SMP 3-1. Sama SD banyak sana. Boleh. Nelima masyarakat, orang-orang Kabupaten. Tapi kuatannya SD itu 5%. Jadi SD 5% ya. Saya belum SMP ini. Nah untuk SD tahun ini, ada aplimasi. Aplimasi. Jadi kalau tahun kemarin nggak ada aplimasi, sekarang nggak ada. Jadi 82% tanpa aplimasi itu sekarang totalnya 15%. Nah sisanya 3% perbedaan tugas perang tua. Perbedaan tugas perang tua penjembarannya kepada anak bulu masuk dalam perbedaan tugas perang tua. SD ya? SD ya? Nah sekarang SD ke SMP. Di sini saya main dengan dekat. Saya maraton ya. Maraton. SMP-nya SMP, perusahaan SD Negeri Swasta, FD, itu jumlahnya 45.431. 45.431. Sedangkan yang diterima di SMP Negeri, cuma 13.000. Misalnya 31? 9. 9-5-9. Mau kemana? Berarti nyerok. Nanti hukumanannya saya bingung nanti. Hanya Pak Ayu ya? Hukumanannya. Data apa ya? Data napodik nih. Data napodik yang kita... Kita kan diberikan punya data pokok pendidikan. Nah terus kita salingkan dengan data yang ada di sekolah. Ternyata sama. Nah inilah jumlah yang nanti akan terima di SMP. Dengan jumlah nombak... Tadi. 32 ya? SD itu kan... Maaf, dari tahun kemarin tidak ada masalah. Karena kan SD itu kan usia di peraturan pemerintah tentang wajar ikas. Pokoknya yang namanya masyarakat usia di tahun wajib berseporta. Jadi alhamdulillah, tahun kemarin SD itu permasalahannya sedikit. Yang masalah itu, itu luar kota aja. Banyak SD Batar Gebang menerima orang bukur. Nah sekarang kita atur. SD Batar Gebang boleh menerima orang bukur. SD Dure Bekasi Timun boleh menerima orang korpaten. Cuma, jatahnya 5 persen. Kota korpaten memberikan kuota untuk jonas itu minimal 5 persen. Kita ikut itu. Jadi jonas yang butuh SD, 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 50 persen. Ini ada ya? 50 persen. Ini ada jawabannya. Terima kasih ke Bapak Ibu. Kalau belum camat, mungkin ke siapa? Ada di sini. Dia nanti ini bisa dibaca. Sama. Saya yang lebih menunjukkan. Nah ini. Orang-orang yang ingin disini. Surat bertahun-tahun yang susah. Karena banyak data-data yang dipasukkan. Tahu wadah. Kakaknya di sker. Diketing. Banyak. Ketemu. Kita dipanggil yang terlalu. Terus kemarin itu. Akkanya yang di luar kota juga tidak valid. Banyak yang sker juga. Kan di Jakarta Timur itu daerah. Apa? Apa? Rauhangun. Banyak yang sker. Pintar. Jadi makanya kita orang tua begini. Bigit curhat secara setelah. Nah ini materai ini. Kemarin kan bermasalah materai. Ada yang berguna materai di sekolah. Makanya nanti kita tentatin saja. Ibu. Pernah di luar kota. Sebenarnya kalau dalam pernyataan. Surat pernyataan dan berlaku. Dimasuk. 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 Tapi banyak orang tua tidak mampu. Masuk pakai materai gak apa-apa. Kebunjakan pahalian. Ya kalau 10.000 gak mampu. Tukang mendualan. Ramutan gak mampu. Mungkin gak usah pakai materai. Kita kasih pertinjakannya. Tahu kemarin. Bapak Ibu seperti itu. Nah ini. Ini teknis seperti itu. Terus Bapak Ibu. Secara teknis. Kita nanti di tiap kecamatan bikin pelayanan. Dibuatkan secara teknologi. Di UPP pun bikin pos pelayanan. Tapi pos pelayanan melayani masyarakat yang tidak memahami mendaftar. Jadi dibantu oleh UPP. Karena di kesempatan UPP ya. Jadi ada masyarakat misalnya tidak punya internet. Tidak punya pulsa. Tidak punya apa lagi. HP. Silahkan datang ke UPP. Jadi tidak ada alasan lagi. Gak bisa mendaftar. Ya Bapak Ibu ya. Buka skesos. Arahkan ke UPP. UPP kita siapa komputer. Untuk membantu mendaftar sesuatu. Di disipun juga kalau punya pelayanan. Jadi kita tidak boleh karena amanah mawari. Kalau masyarakat sudah datang ke distrik. Jangan disuruh pulang. Kalau dia mau mendaftar. Didaftarkan ke distrik. Kita buka pos juga. Jadi layanan di binas pendidikan. Bagi masyarakat yang sudah di binas. Ingin mendaftar. Kita buka loket. Loket yang kita langsung memperdaftaran nanti di SK Margaayu. Nah itu boleh dicatat. Bukan di distrik ya. Letaknya di samping binas pendidikan. Ada SK Margaayu 5. Disitu tepat pelaksanaan pra-pendaftaran tanggapan belasan. Disitu akan kita melayani. Petugas melayani masyarakat. Yang melakukan verifikasi. Verifikasi luar kota. Itu dilayani disana. Jadi verifikasi untuk. Mendapatkan akun itu nanti disana. Kecuali validasi kakak ya. Itu di kita masuk. Kakak sama di TKS. Ini kasih saya sudah peningkatan ya. Kemarin kita sudah sekolahin ke udang semua. Ini mudah-mudahan yang ini bisa menyampaikan ke teman-temannya lah ya. Yang saya mengharapkan di mahasiswa. Dari BIKAR sama di mana? Ini mahasiswa bukan APA ya. APA ini. Karena kemarin kita banyak bingung mahasiswa. Pakasih undang mahasiswa. Biar memahami terkait dengan. Kita larikan pendaftaran. Itu verifikasi ya. Pendaftaran itu kita berikan waktu dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Semua jalur. Baik jalur violasi. Jalur prestasi. Jalur afirmasi. Jalur perpulian juraskan kuat. Semua di tanggal 1 sampai tanggal 5. Di situ tidak ada lagi tanggal 5 verifikasi. Sudah daftar. Karena kan dari asli verifikasi itu. Luar kota pasti nanti dapat PIN. Atau PIN apapun untuk mendaftar. Tidak apa? Silahkan daftar. 1 Juli sampai 5 Juli. 2011 Juli. 1 Juli sampai 5 Juli. Pendaftaran itu. Secara online dan retail. Jadi sebenarnya bisa dimelalui HP. Kalau yang udah canggih. Tapi kan masyarakat-masing banyak juga. Tadi yang saya katakan. Tukang Jualan Rangutan tidak mungkin punya HP yang canggih. Kita layangnya di sekolah. Di SD asal. Kita layangnya. Terus tukang misalnya kemarin pernah saya ketemu. Orang yang jualan kopi di terminal. Dia juga HP-nya ternyata tidak punya HP WA yang bagus. Silahkan daftar. Kita fasilitas. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang mengatakan. Saya tidak punya internet. Internet kita siapkan. Di distrik kita siapkan internet. Dengan kapasitas besar. Jadi mendaftar bisa di distrik. Kita siapkan untuk ruangan khusus untuk pendaftaran. Ya mudah-mudahan dengan teknis-teknis. Kita mulai di masyarakat. Bisa. Apa yang diinginkan oleh wali kotas. Visinya. Cerdas. Kreatif. Sejahtera dan besar. Itu bisa kita terangkan oleh BPDB. Karena BPDB saja. Atau pesta. Nasional. Dimana-mana. Lagi merangkasi BPDB. Karena orang. Memperjuangkan anak itu. Pasti dikasih dalam cara. Cuma cara negatif. Kita tidak ikuti. Cara yang positif. Itu jadul. Jadul tidak ditutup. Seperti tangan kemarin. Sampai dia bilang. Ibu jangan bergerumun. Saya biarkan anak kokit. Yang penting anak saya di sekolah. Sama begitu Pak. Saking membela anak. Sama mungkin di situ. Saking membela anak. Apapun kita percadukan. Betul Pak BPDB. Tapi anak saya. Tidak usah kena kekuasanya. Bayangnya. Anak saya kekuasanya. Tidak usah kena kekuasanya. Tidak usah kena kekuasanya. Tidak usah kena kekuasanya. Jadi saya mencontohkan yang baik. Iya betul. Kita sampaikan. Anak saya. Anak Pak Hadis. Pak Inai. Suasta. Mungkin anak Pak Adil. Ini kan suasta baik. Semasa. Karena kita ketahulah. Anak itu di. Maaf baru dia. Ini ada kedua KTS. Jadi kenapa suasta. Memang pilihan anak. Yang di situ. Ya Bapaknya juga. Anak kekuasanya kita ikuti. Kan suaranya saja mahal ya. Bapaknya anak senang. Ya Pak ini ya. Anak senang. Itu ya. Jadi itu. Jadi mohon. Pemikiran. Karena di. Di undang-undang sistem pendidikan nasional itu tidak ada. Masyarakat yang mendidikan sekolah. Suasa tidak ada. Yang dididikan oleh masyarakat. Nah tidak ada yang mengatakan negeri swasta. Semua sama. Sekolah negeri. Sekolah swasta. Tidak tercantik di. Klose. Undang-undang sistem pendidikan. Jadi sekolah swasta negeri pun sama. Termasuk etni. Sama juga. Emang waktu misalnya. Daftar ke Akabrik. Atau Akmir. Ditanya. R.I. mana juga. Mana ijazahnya. Sangga ijazahnya. Paling itu aja. Dan ditanya. SMA negeri. Enggak. Saya pernah ikut Akmir dulu begitu. Akademi Militer. Nggak ditanya dia sekolah dimana. Yang penting ijazahnya. Punya. Tidak saham. Punya anak muda. Jadi itu Bapak Ibu. Hari ini kita melaksanasi. Bapak Ketua Dewan Pendidikan. Bapak sekolah BPS. Bapak KPHD. Komisi Perinduan Anak. Kenapa kita udah. Karena ini bicara. Bagaimana ada Perinduan Anak. Di bersekolah. Terus dari mahasiswa. Dari kemenan. Dari penirik. Pada SMP. Dari KESOS. Juga Pak Iwan. Dari media. Media kenapa kita udah. Biar apa yang disampaikan kita. Jangan ada muncul. Sosialisnya yang disampaikan. Tidak menunjukkan PHK Rukun. Kita. Besok. Tadi udah ada dikatakan Pahali Kota. Surat edaran. Kepada camat. Tadi mungkin Bapak Ibu di lima. Camat. Urat. Sampai ke Ketua Polum RW. Kita surat edaran dari Wali Kota. Jadi surat edaran itu. Isinya. Jadwal. Jadwal pelaksanakan Pemilihan. Sampai jumpa. Terima kasih.